Halo Halo teman-teman semuanya selamat datang di channel video ini Bukan teman-teman pada kesempatan kali ini saya mau sharing melanjutkan seri yang saya sebelumnya berkaitan dengan software Sifilmkrippy 2021 pada tutorial sebelumnya saya sudah share yang berkaitan dengan cara mengimport point sampai mengenerate menjadi kontur dan pada kesempatan kali ini saya mau sharing berkaitan gimana caranya kita membuat alimen horizontal di Sifilmkri 2021 jadi biasanya kita membuat alimen terlebih dahulu alimen horizontal sebagai titik centerline atau di tengah daripada koridor ataupun jalan perencanaan jalan kita jadi semisal nanti kita merencanakan caranya dua lajur maka centerline ini digunakan untuk membaiki langit itu menjadi tekanan dan kiri seperti itu teman-teman semuanya sehingga kita harus membuat garis centerline yang terlebih dahulu Nah di sini teman-teman teman-teman untuk membuat garis alimennya ini sangat mudah sekali teman-teman pada bagian home di sini ada beberapa menu pilihan langsung saja di sini kita pilih di bagian alignment nah pada bagian alignment ini kita pilih di bagian tanda panah ke bawah kemudian teman-teman pilih di bagian alignment creation tools Oke setelah muncul jendela grid element layout seperti ini teman-teman semuanya Nah untuk timnya ini teman-teman menyesuaikan dengan selera teman-teman atau pengen teman-teman misal saya pilih di bahasa ini alignment exercise Oke untuk deskripsi nya ini yang saya sampaikan lagi teman-teman untuk titiknya ini adalah untuk centerline kemudian untuk deskripsi nya sesuai dengan teman-teman semuanya aja seleranya kemudian sini untuk general tidak ada yang saya rubah kemudian ke masuk ke dan kriteria dan kriteria ini adalah di ini teman-teman saya lihat disini dimulai dari karting ke sini kita yang speed jadi untuk rencana kecepatan desain kita itu berapa nah disini semiswa saya menggunakan 80 kemudian kita kasih yuk kriteria face-design ini nah ini bisa dilihat untuk property dan value-nya untuk minimum radius table-nya ini bisa menggunakan standarnya atau ini menyesuaikan teman-teman tinggal menyesuaikan teman-teman sesuai dengan kriteria dan teman-teman semuanya misal disini saya menggunakan yang metric emang 4% kemudian transition nya ini juga bisa dilihat teman-teman dalam perencanaan untuk dua lain atau empat lain kemudian untuk Simon middle metodenya ini bisa teman-teman sesuaikan juga menggunakan Astro 2011 format roadway atau yang di planner roadway dan disini saya menggunakan yang crown Oke setelah itu teman-teman pilih ok saja kemudian disini akan muncul setelah melihat disini ada alignment layout tools nah disini ada beberapa banyak fungsi nanti teman-teman bisa coba sendiri disini saya akan contohkan di bagian sini yaitu kita menggunakan metodenya sini ada dua ada tiga yaitu tangan-tangan nofo atau disini tangan-tangan with curve atau disini curve and spiral setting nah disini pada contohnya ini saya akan masih contoh di bagian tangan-tangan with curve jadi saya akan membuat beberapa tikungan misal ini nanti kemungkinan tikungan saya kalau disini bisa dilihat spesifikasi spesifikasi start point jadi kemungkinan disini sesuai selesai dimulai dari sini kemudian kita ngetarik dari seluruh kita misalkan nanti tikungannya disini dan sini sini kemudian setelah selesai teman-teman bisa lihat disini untuk ST awalnya no plus 00 kemudian untuk design speednya yaitu 80 km stnya sini dan ini untuk majornya yaitu jaraknya intervalnya yaitu 20 meter saya ini teman-teman bisa ganti juga dan klik sini kemudian teman-teman pilih di bagian properties dari sini bisa dilihat tuh station thingsnya berapa atau teman-teman bisa juga bisa menggunakan untuk merapikan ini semua teman-teman tinggal klik di bagian sini di bagian salingnya sampai seperti ini kemudian teman-teman pilih di bagian edit level grup yang ini kemudian teman-teman tinggal sesuaikan saja semisal teman-teman mau mengganti untuk eh majornya ya major stationnya semisal teman-teman menggunakan 100 submenornya teman-teman menggunakan 25 misal ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya aja kemudian kita ganti ke major stationnya kita klik di bagian sini levelnya kemudian kita pilih yang perpendicular with line sini kemudian kita edit nah ini bisa dilihat teman-teman untuk tampilannya nanti seperti ini misal teman-teman mau merotet untuk protection angle nya bisa diganti 90 misal kalau enggak pas nah nantinya jadinya seperti ini misal saya nol kemudian untuk teksnya saya kecilkan semisal dua dan untuk warnanya ini bisa menyesuaikan kebutuhan teman-teman semuanya tinggal klik nanti akan muncul seperti ini teman-teman klik teman-teman pilih warnanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya seperti itu tuh triketnya jarang samarinya nggak usah di generalnya ini teman-teman bisa lihat disini untuk kecelnya bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya Oke mungkin itu kemudian kita play kemudian kita pilih Oke lebih oke selanjutnya untuk minortiknya sama kita samakan aja kemudian disini eh geometrinya ya di sesuaikan juga sesuai kalau teman-teman mau menyesuaikan bisa dilihat layoutnya seperti ini geometrinya stationnya dan lain-lain nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Oke pilih oke saja kemudian di bagian perpendicular orbit line ini bisa di edit juga seperti ini bagian station bagian lain ini juga bisa menyesuaikan kebutuhan teman-teman semuanya dan kita apply aja ini bisa dilihat sudah berubah ketika kita mengganti lagi rotos lenjolnya Oke kemudian kita pilih Oke kemudian kita pilih play kita oke dulu kita play dan kita oke dari sini bisa dilihat untuk major stationnya teman-teman disini jaraknya yaitu per 100 meter selesua teman-teman ingin mengecilkan menjadi per 50 meter teman-teman klik lagi di bagian sini bisa lewati properties atau bisa di edit edit label group sesuai dengan kemauan teman-teman semua selesua saya di sini saya ganti 50 kemudian saya play saya oke nah disini tuh SN nya bisa per 50 meter selanjutnya kita ke bagian curve atau tikungan dan ini teman-teman tadi untuk kali untuk perjalan circle-nya atau tikungannya kita enggak tahu nih panjangnya berapa untuk panjang circle-nya tadi ada ada tiga yaitu satu kemudian ada dua ada tiga yaitu ini terus generate otomatis untuk panjang kursusnya teman-teman untuk mengetahui atau untuk mengetahui ini berapa panjang circle-nya panjang kursusnya disini teman-teman bisa ke bagian geometri editor kemudian teman-teman lihat di bagian sini di bagian warna ini alimentary view teman-teman klik kita lebarkan dari sini untuk radiusnya bisa teman-teman lihat yaitu menggunakan minimum radius sesuai standar yang telah kita pakai di semisal di kursus pertama ini kita mau edit tinggal diganti saja semisalnya 500 jadi lihat teman-teman di sini pergeserannya begitu kemudian di bagian yang kedua ini ini teman-teman titiknya 123 ini kita ganti juga semisal teman-teman mau mengganti dengan yang sama yaitu 500 meter maka akan bertambah panjang sama misal ini ganti 500 Nah itu teman-teman ketika ingin mengedit untuk bagian kursusnya Oke teman-teman dari cara membuat alih nyaman horizontal kemudian edit station yang ke kita tiga tadi yaitu edit panjang lengkungnya ini panjang kursusnya mungkin sekian sering dari saya melakukan kesempatan kali ini ya teman-teman berkaitan dengan cara membuat alih nyaman horizontal pada aplikasi atau software jubri teman-teman buat teman-teman yang belum paham silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar Insya Allah nanti akan saya bantu jawab terima kasih telah untuk berkunjung ke channel saya sampai jumpa di video-video saya selanjutnya jangan lupa selamat menikmati